Proses perubahan status Polres Sintang menjadi Polresta sampai saat ini masih terus berjalan. Bahkan sejauh ini, lahan yang nantinya direncanakan untuk membangun Mapolresta juga telah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Ade Haryadi mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 5 hektare untuk pembangunan Mapolresta nantinya, yang lokasinya berada di Jalan Sintang, Tebelian. AKBP Ade Haryadi mengatakan, pada dasarnya pihaknya siap dengan perubahan status, namun tentu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi Mapolresta. Salah satunya sarana dan prasarana, kemudian juga jumlah personil harus ditambah. Karena indikatornya banyak untuk pembangunan Mapolresta ini, utama sarana-prasarana tadi, kemudian personilnya memang harus ditambah. Nah, kita sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, lahan kurang lebih 5 hektare, ini akan dibangun Mapolresta nantinya. Nanti rencananya disana akan dibangun Mapolresta, kemudian dengan kantor-kantor pemerintahan daerah. Terkait lahan yang sudah disiapkan oleh Pemkap Sintang, nantinya akan diusulkan terlebih dahulu ke Mabes, dan akan disurpei lokasinya sekaligus kelengkapan sertifikat hibahnya. Setelah itu baru akan diusulkan untuk pembangunan Polresta. AKBP Adeharyadi berharap, mudah-mudahan secepatnya bisa terlaksana, karena memang sudah diusulkan oleh Mabes untuk perubahan tipe dari Polresta menjadi Polresta. Naskah akademiknya pun sudah disampaikan kepada Mempan RB, dan saat ini tinggal menunggu instruksi dari pusat. Dari Kabupaten Sintang, Zenfone TV memberi tekan.